Halo guys, bertemu lagi dengan saya, Edi Yudistira. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah gimbal stabilizer untuk smartphone. Check this out. Oke guys, hari ini saya baru saja kedatangan sebuah paket dari Sopi. Yang isinya adalah sebuah gimbal stabilizer untuk smartphone. Nah, gimbal ini digadang-gadang sebagai sebuah gimbal stabilizer 3-axis terkecil yang pernah ada sampai saat ini guys. Seperti apa penampakannya? Yuk kita langsung saja unboxing. Let's go! Ini dia sebuah gimbal stabilizer stabilizer dari Brica yang diberi nama B-Steady XS. Nah, sebelum kita buka box-nya yang keren ini, yuk kita lihat dulu fitur-fitur yang mereka janjikan di sini. Oke, di sini ada 3-axis karena memang ini adalah 3-axis gimbal ya guys. Kemudian di sini ada face tracking, ada quick roll switch, ada moment mode, ada zoom control, ada timelapse, dan ada panorama video. Nah, fitur-fitur ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi ya. Oke, sekarang di baliknya di sini ada spesifikasi gimbalnya. Nah, di sini dikatakan bahwa gimbal ini hanya mempunyai berat 259 gram sudah termasuk baterai. Kemudian dimensinya adalah 179 x 79 x 39 mm. Kemudian kapasitas baterainya dikatakan di sini adalah 2000 mAh, yang diklaim oleh Brica bisa bertahan sampai 8 jam guys. Kemudian di sini max payloadnya adalah 280 gram, dan max phone weightnya adalah 55-90 mm. Jadi, saya rasa hampir semua HP sudah bisa masuk ke gimbal ini ya guys. Kemudian bluetoothnya adalah versi 4.2. Kemudian gimbal ini bisa pending sampai 320 derajat, tilting 320 derajat, rolling 320 derajat, dan gimbal ini juga sudah support untuk iPhone dan Android smartphone. Kemudian untuk warna, gimbal ini mempunyai 3 pilihan warna ya guys. Yaitu white rose gold, white silver, dan black silver. Nah, di sini yang saya beli ini adalah yang black silver. Oke, sementara itu saja informasi yang bisa kita lihat di boxnya sekarang. Yuk langsung saja kita buka boxnya, karena saya juga sudah penasaran sekecil apa sih gimbal ini. Let's go! Oke guys, sekarang kita langsung saja buka boxnya ya. Caranya adalah dari samping sini. Ini ada marketnya nih guys, bagus banget ya. Oke, di sini ada amplop yang bertuliskan Brica B-Steady XS. Ini isinya adalah, coba kita lihat, ini isinya adalah kartu garansi dari Brica. Ini kita sudah diberikan garansi selama 1 tahun ya guys. Mantap! Kemudian, di dalamnya di sini juga ada user manual. Oke, nanti akan kita baca-baca lagi ya. Oke, selanjutnya di sini kita juga sudah diberikan pouch atau kantong dari kain ya. Nanti ini untuk membawa si gimbalnya jalan-jalan. Oke, kemudian di sini kita juga sudah mendapatkan kabel USB Type-C. Wah, bagus nih guys. Ini untuk ngecas si gimbalnya ya. Kemudian, ya ini kita juga sudah dapat hand strap guys. Wah, keren nih. Jadi, nanti bisa gini, taruh di gimbal yang biar kalau kepleset, gimbalnya nggak langsung jatuh ya. Oke, kemudian di sini kita juga sudah mendapatkan mini tripod guys. Nah, dan ini dia gimbalnya Brica Be Steady XS. Kalau dilihat dari segi ukuran, untuk sebuah gimbal 3-axis ini memang bisa dibilang sangat kecil ya guys. Bahkan saat terlipat seperti ini, ukurannya kurang dari satu jengkal. Kemudian dari segi berat, jika dipegang dengan satu tangan seperti ini, gimbal ini terasa tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan juga. Jadi, menurut saya beratnya pas ya. Sangat cocok untuk teman-teman yang hobinya traveling sambil nge-vlog dengan menggunakan smartphone. Ini akan membuat video kalian menjadi jauh lebih smooth dan stabil jika dibandingkan dengan tidak menggunakan bantuan gimbal. Dan tentu saja gimbal ini akan mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil dan ringan, jadi nggak akan ngabisin tempat. Bahkan teman-teman bisa simpan gimbal ini di saku celana kalian. Kemudian dari segi build quality, memang gimbal B-Steady XS ini masih terbuat dari plastik keras, tapi dengan finishing yang sangat bagus dan rapi guys. Sangat solid jika dipegang seperti ini ya, terasa solid dan kokoh. Jadi, menurut saya untuk sebuah gimbal 3-axis dengan harga di bawah 1 juta, ini sangat bagus guys. Sangat recommended. Kemudian jika teman-teman terbiasa memegang gimbal dengan dua tangan seperti ini, ini kalian bisa pasang aja dulu mini tripodnya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa pegang gimbalnya dengan dua tangan agar lebih stabil ya guys, seperti ini. Oke, sekarang saya akan coba jelaskan sedikit tombol-tombol yang ada pada gimbal ini. Sekalian, saya akan jelaskan juga cara memasang smartphone pada gimbal ini. Nah, di sini saya belum menginstall aplikasinya ya guys, jadi saya ingin tunjukkan dulu fitur-fitur apa saja yang kita dapatkan jika kita menggunakan gimbal ini tanpa aplikasinya. Yuk, langsung saja kita coba. Oke, sekarang langsung kita praktekkan saja ya guys. Nah, pertama kita pasang dulu smartphone-nya di gimbal. Kita kendorkan dulu baut yang ini, kemudian kepala gimbal kita tarik, dan kita kencangkan kembali bautnya. Nah, sekarang kita akan pasang smartphone pada holdernya ini ya. Yang ini bagian bawahnya, dan ini bagian atasnya. Nah, dan kamera HP kita taruh di sebelah kiri kita ya guys. Seperti ini. Nah, di sini juga sudah ada petunjuknya. Langsung saja kita pasang. Sampai bagian belakang HP nempel seperti ini ya. Nah, sekarang kita balancing dulu sedikit agar HP terada di tengah-tengah. Nah, kalau sudah seimbang, sekarang kita pastikan dulu semua motor gimbalnya sudah tidak terkunci ya guys. Oke, kalau sudah sekarang baru kita nyalakan gimbalnya dengan cara menekan dan menahan beberapa detik tombol power yang di sebelah kanan ini ya. Oke, sekarang gimbalnya sudah menyala. Tombol power ini jika kita tekan sekali saja akan berfungsi untuk mengubah posisi HP dari landscape ke portrait atau sebaliknya. Nah, seperti ini ya guys. Kita juga bisa mengubah mode kerja gimbal dari sini ya guys. Nah, yang pertama kali aktif ini adalah mode pan and till follow. Jadi, pan-nya aktif, till-nya aktif, roll-nya terkunci. Nah, di sini sebenarnya ada 4 mode kerja gimbal ya guys. Yaitu ada pan and till follow, ada pan follow, ada all lock, dan ada POV atau all follow. Nah, untuk mengganti mode pertama ke mode kedua atau pan follow, caranya adalah kita tekan dan tahan tombol shutter yang sebelah kiri ini. Kemudian tombol power kita tekan 2 kali. Satu, dua. Nah, lampu indikator ini akan bergedip 2 kali 2 kali ya guys. Itu tandanya mode pan follow sudah aktif. Pan-nya aktif. Till-nya terkunci. Roll-nya juga terkunci. Untuk pindah ke mode ketiga atau all lock, caranya sama. Kita tekan dan tahan tombol shutter. Kemudian tombol power kita tekan 3 kali. Satu, dua, tiga. Nah, lampu indikator ini akan bergedip 3 kali 3 kali. Itu artinya mode all lock sudah aktif. Roll-nya terkunci. Pan-nya terkunci. Till-nya juga terkunci. Sekarang untuk pindah ke mode keempat atau POV, caranya sama. Kita tekan dan tahan tombol shutter. Kemudian tombol power kita tekan 4 kali. Satu, dua, tiga, empat. Nah, lampu indikator akan bergedip 4 kali 4 kali ya guys. Itu tandanya mode POV sudah aktif. Di sini gimbal akan mengikuti semua gerakan kita ya. Pan-nya aktif. Till-nya aktif. Roll-nya juga aktif. Di sini gerakannya juga lebih cepat ya guys. Dan untuk kembali ke mode pertama, caranya sama. Kita tekan dan tahan tombol shutter. Kemudian tombol power kita tekan sekali saja. Nah, di sini lampu indikator akan berhenti bergedip. Itu artinya mode pertama atau pan until follow sudah aktif. Dan yang besar ini adalah joystick-nya ya guys. Jadi kita bisa mengarahkan gimbal-nya dengan menggunakan joystick ini. Nah, seperti ini. Di sini tombol power juga berfungsi sebagai tombol recenter ya guys. Caranya kita tekan 2 kali tombol power. Maka posisi HP akan kembali ke tengah. Dan satu lagi fungsi tombol power ini adalah sebagai tombol kalibrasi otomatis. Caranya adalah kita tekan 5 kali tombol power ini. Maka gimbal akan melakukan kalibrasi. Kita coba ya guys. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lampunya sudah bergedip. Itu artinya gimbal sedang melakukan kalibrasi otomatis. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai ya guys. Oke, sudah ada bunyi beep. Itu artinya proses kalibrasi otomatis sudah selesai dan gimbal sudah siap digunakan kembali. Oke guys, itu dia fitur-fitur yang bisa kita dapatkan jika kita menggunakan gimbal Bricka B Steady XS ini tanpa menginstall aplikasinya. Dan jika teman-teman menginginkan fitur yang lebih banyak lagi, kita harus install dulu aplikasinya. Bisa kita dapatkan di Play Store atau App Store. Namanya adalah Bricka B Steady XS. Oke, sekarang kita akan coba install aplikasinya dan kita akan cek fitur-fitur apa saja yang kita dapatkan. Let's go! Oke guys, saya sudah menginstall aplikasi Bricka B Steady XS. Dan sekarang langsung saja saya akan mencoba untuk menghubungkan si gimbal ini dengan smartphone saya. Caranya adalah kita nyalakan dulu Bluetooth di smartphone. Tunggu sampai nama gimbalnya muncul. Nah, ini dia sudah muncul. Namanya adalah ISX10C590. Langsung saja kita pilih dan pasangkan ya. Setelah tersambung, sekarang kita masuk ke aplikasinya ya guys. Yaitu Bricka B Steady XS. Nah, ini dia penampakannya. Sekarang langsung saja kita klik tombol berwarna kuning. Yang ini ya guys. Di sini akan terlihat status gimbal connected. Langsung saja kita pilih ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi Bricka B Steady XS. Dan siap untuk digunakan. Oke guys, ini dia fitur-fitur yang ada pada aplikasi Bricka B Steady XS. Nah, di sini juga sudah diperlihatkan indikator baterai untuk smartphone dan untuk si gimbalnya. Oke, di sebelah kanan atas ini ada lambang lingkaran tiga. Ini adalah tombol filter. Di mana kita sudah disediakan lumayan banyak filter ternyata guys. Kemudian di bawahnya ada lambang tangan. Ini adalah tombol untuk mengaktifkan gesture tangan. Biasanya untuk selfie ya. Agar kita tidak perlu lagi memencet tombol shutter. Kemudian di bawahnya adalah tombol shutter untuk mengambil gambar atau video. Oke, kemudian di sebelah kiri atas ini ada lambang rumah. Ini adalah tombol home. Kemudian di bawahnya adalah tombol untuk menonaktifkan atau mengaktifkan flash. Kemudian di bawahnya lagi adalah tombol untuk men-switch kamera dari depan ke belakang atau sebaliknya. Kemudian di bawahnya adalah tombol untuk mengaktifkan fitur face tracking atau object tracking. Dan yang paling bawah ini adalah tombol setting guys. Yang paling atas adalah setting kamera. Di sini ada video resolusi. Yang pilihannya akan menyesuaikan dengan kemampuan kamera yang kita gunakan ya. Kemudian di bawahnya ada photo size. Bisa kita pilih salah satu. Kemudian di bawahnya ada timer. Ada grid. Ada zoom speed. Dan ada professional mode. Kemudian untuk gimbal settingnya. Di paling atas ada walking mode. Di sini ada 4 walking mode yaitu pan till follow, pan follow, all lock, dan POV atau all follow. Kemudian di bawahnya ada shooting style. Sudah ada penjelasannya. Di sini saya pilih general. Kemudian di bawahnya ada motor response. Ada low, medium, dan high. Sudah ada penjelasannya. Saya pilih medium. Kemudian di bawahnya ada screen auto-rotation. Saya on-kan. Kemudian ada left, right joystick. Saya taruh di pan. Bisa juga ditaruh di pan row. Terserah kalian. Kemudian ada pen joystick reverse. Saya off-kan. Kemudian ada pen joystick speed. Di sini ada low, medium, dan high. Saya pilih medium. Kemudian ada till joystick reverse. Saya off. Kemudian ada till joystick speed. Di sini juga ada low, medium, dan high. Saya pilih medium. Kemudian di bawahnya lagi ada auto-calibration. Di sini untuk mengkalibrasi si gimbal ya. Agar lebih stabil. Kemudian yang paling bawah adalah tombol reset. Untuk mengembalikan ke setting pabrikan atau setting awal. Dan yang paling bawah ini adalah informasi device-nya. Di sini ada device name, serial number, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini di sebelah kanan atas ini ada tulisan moment. Ini adalah template-template video ya. Jadi kita bisa gunakan untuk membuat video-video yang keren. Biar kita bisa upload di Instagram dan lain sebagainya. Seperti ini ada inception. Dan ini sudah ada musiknya langsung ya guys. Tapi jika kalian mau menggunakan musik sendiri. Jadi musik dari sini bisa kita matikan dengan memencet tombol lambang tanah-nanda yang ada di sebelah kanan atas ini. Di sini juga ada smart motion timelapse. Ada fantastic rotation. Dan ada dolly zoom. Bisa kita coba nanti satu-satu ya. Kemudian di bawahnya ada tulisan video. Tentu saja ini untuk mengambil video. Kemudian di bawahnya ada photograph. Ini untuk mengambil gambar ya guys. Kemudian di bawahnya ada timelapse. Ini untuk membuat video timelapse. Di sini ada pengaturannya. Bisa kita atur dulu durasinya dan lain sebagainya. Baru kita start. Dan yang paling bawah ini adalah fitur untuk membuat video slow motion. Oke guys. Itu dia fitur-fitur yang kita dapatkan dari aplikasi Brikabi Steady XS. Dan sekarang saya akan lanjutkan untuk mencoba kestabilan gimbalnya. Dan sekaligus juga akan mencoba fitur-fitur yang ada pada aplikasi Brikabi Steady XS ini. Semoga saja berfungsi dengan baik semua ya guys. Oke kita lanjutkan. Let's go. Oke guys. Sekarang kita akan tes kestabilan gimbal Brikabi Steady XS. Ini saya jalan ya guys. Jalan pelan. Saya coba lari. Saya lari. Gimana guys hasilnya? Stabil ya? Main lah. Oke guys. Sekarang kita akan coba menu face tracking-nya ya. Nah disini kita pencet dulu yang ini. Dan kita pilih face tracking. Nah. Dia sudah mendeteksi muka saya. Jadi nanti si gimbal akan mengikuti kemana muka saya bergerak. Iya. Iya itu. Nah fitur ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang masih rekaman sendiri ya guys. Jadi gak butuh bantuan teman untuk merekam. Karena gimbalnya sudah bisa mendeteksi muka kalian. Jadi gimbal akan bergerak kemana kalian bergerak. Oke. Ini akan sangat bermanfaat. Bagus sekali. Mantap. Oke guys. Jadi disini selain ada fitur face tracking. Disini juga ada fitur object tracking ya guys. Jadi objectnya akan dilacak. Nah caranya seperti ini. Kita pilih dulu object tracking. Kemudian untuk memilih objectnya tinggal kita drag seperti ini guys. Oke. Sudah terpilih. Sekarang coba gerakkan objectnya. Oke. Gimbalnya akan mengikuti kemana objectnya pergi. Ya keren ya. Oke. Seperti itu kira-kira guys. Fitur object tracking. Jika kita ingin men-switch kamera dari kamera depan ke kamera belakang atau sebaliknya. Kita cukup menekan tombol shutter semuanya 3 kali ya guys. Seperti ini. Satu, dua, tiga. Nah dia sekarang memakai kamera depan. Kalau kita tekan lagi. Satu, dua, tiga. Dia kembali ke kamera belakang. Dan jika kita tekan tombol shutter semuanya 2 kali. Ini akan mengubah dari mode video ke mode kamera. Seperti ini. Satu, dua. Oke. Dia sekarang menjadi mode photograp atau mode kamera. Nah, kemudian kita tekan lagi dua kali. Dia kembali ke mode video. Oke guys. Di sini ada satu tombol lagi yang ingin saya jelaskan. Yaitu tombol yang ada di samping kiri gimbal ini ya. Ini adalah tombol zoom in dan zoom out. Yang bisa juga berfungsi untuk mengatur fokus. Nah, tombol ini akan berfungsi hanya jika kita menggunakan aplikasi Brica B-Steady XS. Ayo guys. Satu lagi hal yang menarik di sini adalah untuk tombol shutter ini. Ini akan tetap berfungsi walaupun kita tidak menggunakan aplikasi Brica B-Steady XS ya. Asalkan bluetooth HP dan bluetooth gimbal terhubung. Nah, sementara untuk yang tombol zoom ini. Dia hanya berfungsi jika kita menggunakan aplikasi Brica B-Steady XS. Oke guys. Itu dia review singkat dan tutorial mengenai gimbal Brica B-Steady XS. Semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman suka dengan video ini. Silahkan kalian tekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Oke guys. Akhirnya saya, Edi Yudistirah, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!